dan kita menggunakan yang di mangga ini ya 40-60 hari sebelum mempercepat masa generatif sehingga lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semuanya bagaimana kabarnya semoga teman teman semuanya selalu diberikan syaitan oleh Allah SWT amin Alhamdulillah kita di pagi yang saya ini bisa bertemu lagi ya teman teman nah kali ini kita akan membahas seputar alpukat aligator lagi teman teman nah ini hanya sudah sebesar ini sudah mengkilat seperti ini teman teman nah oke sebelumnya jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, subscribe ya teman teman agar teman teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman teman oke langsung saja di depan kita ada alpukat aligator yang bawahnya agak kecendat ini ya teman teman karena kenapa kok kita bisa bilang kecendat nah coba dibandingkan dengan yang itu teman teman yang ini dibandingkan dengan yang itu nah itu kan besar sekali ya ini ya nah itu itu besar sekali dan ini masih kecil dan tingginya pun juga beda teman teman nah ini sekitar 5 meter, 6 meter nah itu sudah belasan meter itu di atas itu waduh mantap sekali itu super itu daunnya sementara itu buahnya ini kok belum melihatkan tanda-tanda cuma super alhamdulillah yang penting sehat semoga sehat terus ya alpukatnya bisa untuk investasi anak-anak kita amin bismillah nah hari ini kita akan membahas seperti apa sih pupuknya yang kita gunakan yang kita katakan kemarin bukan kandungannya itu ada paklo yang untuk memperkosa tanaman nah ibaratnya itu mempercepat fase generatif ya teman teman jadi menghambat fase vegetatif jalikan ke fase generatif ya teman teman jadi lebih cepat muncul buah teman teman nah langsung saja kita keluarkan jurusnya ini teman teman nah ini teman teman nah ini ya ini kandungannya ini zat pengatur tumbuh bahan aktif paklo butrazol 17% dan bahan lainnya teman 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 banyak sekali ya dan penggunaannya ini larutkan makslo paklo ini 1 gram per liter air adu hingga merata kemudian semprotkan nah ini untuk aplikasinya ini teman teman bawang merah ini kemudian tentang umbi-umbian kedele padila dan kita menggunakan yang di mangga ini ya 40 sampai 60 hari sebelum mempercepat masa generatif sehingga lebih sehingga lebih masa pembungaan cepat berbunga dan membentuk ranting nah jadi ini menghambat fase vegetatif dan dialihkan ke fase generatif biasanya kan fase vegetatifnya kan lewama kita pupuk-pupuk saja yang ber yang keluar itu daun terus jadi lewama sekali hasil kita tidak tahan hanya pakai ini yang terakhir ini jimat yang terakhir dipakaikan dengan Paklo baik merek ini Maxlo ataupun merek yang lain banyak sekali Maxlo ya cair serbuk nah kita kebetulan menggunakan yang serbuk jadi untuk penggunaan ini kita semprotkan teman-teman nah semprotkan itu takarannya kalau kita itu satu sendok makan itu 16 liter air atau satu tanki ukuran 16 liter teman-teman nah jadi itu untuk 2-3 pohon dengan ukuran yang besar yang disana yang besar itu 2-3 pohon satu tanki itu jadi ya secukupnya yang penting merata kalau ukuran gini ya mungkin bisa sampai 4-5 pohon karena kan tidak besar kalau yang ukuran besar itu karena kan harus merata dari bagian dalam maksudnya dari bagian dalam itu bukan dari yang dagingnya dari yang bagian sini yang dalam ini ya dan bagian terluar ini harus merata jadi bisa dikatakan atas bawah daun itu terkena teman-teman jadi biar lebih biar lebih masak teman-teman bahkan batangnya juga dikenakan teman-teman kalau cuman dikena ya batangnya itu ya teman-teman oke tidak apukat saja semua yang kita gunakan teman-teman termasuk yang di belimbing bangkok merah kita teman-teman bisa teman-teman saksikan ini bukan omong kosong doang ini bukti nyata nah ini ya teman-teman bisa teman-teman saksikan nah manfaat dari kandungan ini paklo ini ini untuk memperbesar ubi buah pada tanaman nah memperbesar buah juga dan buah-buahan serta optimasi bulir pada tanaman pagi nah ini sangat manjur sekali ini banyak sekali bisa untuk tanaman apapun nah hasilnya seperti ini teman-teman nah ini ini jenis belimbing bangkok merah dengan ukuran yang besar ini sekitar 10 cm 10 cm sampai 11 cm nah ini juga mantap ini warnanya orang-orang ini yang ukuran 12 cm nanti juga ada ini besar alhamdulillah nah kita yang ini juga teman-teman ini yang ini masih berbunga coba kita pantau kesana ya teman-teman coba kita pantau kesana tarik yang banyak ini semua kita sempat cuma kan masih tidak bareng jadi ada yang masih berbunga ada juga yang sudah berbuah nah ini buahnya ini buah besar-besar ini ini ukuran 12 cm lebih 12 cm 12 cm 13 cm 14 cm nah ini yang paling super banyak-banyak ini nah ini teman-teman nah ini super ini kita buka ya coba kita buka ya coba kita buka seperti apa sih nah ini teman-teman mulus nah ini ya dagingnya lumayan tebal warnanya cantik orange ini manis sekali teman-teman nah ini kita 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 petek kita petek tapi ntar dulu kita muter dulu nah ini juga ini yang beneran besar-besar yang mantap ini hasil penggunaan salah satunya pakai paklo jadi dari udah lama kita sempatkan paklo maksudnya dari dulu pernah juga sudah hasilnya bisa memperbesar bisa mempercepat teman-teman cantik cantik nah ini banyak sekali alhamdulillah tapi ini tidak sebanyak yang dulu yang dulu pernah sampai dapat 15 ton teman-teman dengan total 140 buahan itu pernah daun berapa ya kemarin itu dapat 15 ton itu tahun 2011 laslasan lah itu ya kemarin dengan pohon masih berjumlah 140-an jadi sebelum ada jambu sebelum ada alpukat ini dulu itu belimbing 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 semua belimbing apokalnya sudah 4 tahun lebih berarti jauh sekali laslasan tahun kemarin itu pernah dapat 15 ton 15 ton dibagi 140-an buah dibagi 150 buah 15 ton dibagi berarti berapa itu ya nah berarti keluarnya satu buahnya satu kental kita tidak omong kosong itu emang nyata karena ya ukuran buahnya segini itu keluar satu kental teman-teman satu buahnya itu keluar satu kental atau 100 kilo dengan ukuran besar segini nah pas itu harganya pas turun anjlok karena semua panen raya bimbing dari mana-mana panen harganya pas kena seribu kita insya Allah dapat 15 ton tapi kena seribu masya Allah dan itu sudah tenaga habis banyak untuk bungkusnya pakai orang ada 4-5 orang kemudian obatnya juga kena banyak karena kan untuk buah-buah sendiri kan emang butuhkan biaya yang cukup besar agar bisa menghasilkan yang banyak juga kalau di IJ ini sendiri ya oleng-oleng dengan nominal total yang sebanyak itu nah ini ini aja nanti kalau semua ini berjadi buah ya kita tetap cari orang karena emang 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 tidak mampu teman-teman kalau sebuahnya ini ada jambu ada bling-bling ini tetap cari orang teman-teman jadi ya tidak omong kosong ya jumlahnya emang segini dengan ini sudah ini kemudian kalau ada beberapa pupuk ini kan misal ukuran segitu ya satu kilo ada tiga buah tiga sampai empat buah bahkan ada tiga buah besar-besar soalnya berat dan berat berat buah itu bisa kita akali teman-teman kita lep kita irigasi air itu itu kan bisa apa ya kandungan apa kandungan airnya bisa banyak itu di buahnya dan tentunya jangan air saja kita pupuk biar tanemannya itu bisa manis karena kalau kita irigasi saja seperti air hujan rasanya itu kan hambar jadi tidak pakai pupuknya tidak maksimal airnya maksimal jadi ya busa tapi biasanya hambar seperti air hujan itu lah air hujan itu kan besar-besar biasanya tapi rasanya tidak manis nah itu ya teman-teman jadi penting sekali pupuk dan air itu sangat penting sekali nah kalau mau cepat-cepat kita pakai makslo tadi pakai kandungan paklo itu sangat oke sekali oke teman-teman sekian dulu sharing atau info-info dari kebun ini semoga bisa membuat manfaat dan kebergaan untuk kita semuanya amin kami pamit menurut diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati